Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali kompas siang hari ini. Saudara, 27 Desember mendatang, Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa Firli Bahuri sebagai tersangka kasus memerasan terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Polisi juga telah menyiapkan surat penangkapan dan penahanan jika Firli kembali mangkir. Dan di tengah kasus yang membelitnya, Firli Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK. Lagi dan lagi, Firli Bahuri kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Melalui kuasa hukumnya, Firli beralasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya menghadiri sidang etik di Dewan Pengawas KPK. Kuasa hukum menyebut, permohonan penundaan telah disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Ya, hari ini kan karena ada kegiatan yang sangat urusnya waktunya bersamaan, jadi beliau tidak bisa hadir. Kami kemarin sudah menyatakan permohonan penundaan, pemeriksaan, langsung ke penyidik Polda. Itu saja penjelasannya, Pak. Permohonan penundaannya sudah kami sampaikan langsung ke penyidik Polda, sudah diterima oleh penyidik Polda dan bisa memaklumi. Kemudian hari ini banyak kegiatan beliau gitu ya. Salah satunya mungkin menghadiri pemeriksaan di Dewan Pengawas. Namun, kenyataan berkata lain. Firly nyatanya juga tidak hadir di sidang etik yang digelar Dewan KPK Kamis kemarin. Meski demikian, sidang kode etik tetap berjalan walau tanpa kehadiran Firly. 12 orang diperiksa sebagai saksi, salah satunya pengusaha Alex Tirta. Polda Metro Jaya telah menjatuhalkan ulang pemeriksaan Firly Bahuri sebagai tersangka, yakni pada Rabu 27 Desember mendatang. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menegaskan, telah menyiapkan surat penangkapan dan penahanan jika Firly kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik. Panggilan pertama, akan kita lambirkan panggilan, layangkan kembali panggilan kedua, berikut sudah disiapkan surat perintah membawa. Kalau itu tidak diindahkan, pasti kita keluarkan surat perintah penangkapan. Di tengah kasus yang membelitnya, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya dan meminta maaf atas kesalahannya. Firly mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri melalui Mensesnek untuk diteruskan ke Presiden Jokowi Dodo. Saya katakan, saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpandangan. Suratnya tertanggal 18 Desember 2003, sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Silitalis Negara. Nanti biar saja ya, kita tunggu keputusan Bapak Presiden, sekaligus saya menyampaikan perumah maaf atas segala kesalahan saya. Koordinator staf khusus Presiden, Aridwi Payana, menyatakan, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat tertanggal 18 Desember 2003 dari Bapak Firly Bahuri kepada Presiden yang menyampaikan pengunduran diri beliau dari Jabatan Ketua dan Pimpinan KPK. Saat ini, surat pengunduran diri tersebut tengah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Firly Bahuri sudah dua kali diperiksa polisi, yakni pada 1 dan 6 Desember lalu. Firly sempat mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran tidak terima dengan status tersangka. Namun, gugatan praperadilan yang diajukan Firly ditolak hakim. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya Jumat pekan lalu juga telah menyerahkan berkas perkara tersangka Firly Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI. Tim Liputan Kompas TV